Pak Prabowo kan sering mengenakan sekarang ini, kalau enggak baju putih atau keren, model safari dengan saku empat gitu ya, mirip dengan baju yang Bapak pakai sekarang ini. Nah, konon kabarnya yang mengusulkan model kayak gitu itu Bapak, benar gak? Betul. Dulu memang seragam beliau itu kan saku dua. Ya, saku dua. Ternyata presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyiapkan sejumlah busana untuk pelantikan presiden yang berlangsung 20 Oktober besok. Sejumlah busana itu dijahit langsung oleh tukang jahit Prabowo Subianto bernama Yasbun. Yasbun merupakan tukang jahit langganan Prabowo Subianto sejak tahun 2004. Pria yang karib di sapa Pak Bun itu membocorkan penampilan Prabowo Subianto saat pelantikan presiden pada minggu 20 Oktober. Seperti di motribunews.com, Pak Bun mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak meminta permintaan khusus untuk busana pelantikan. Maka dari itu Pak Bun menyiapkan tiga setelan jahs khusus untuk dikenakan Prabowo ketika pelantikan. Bahkan tiga setelan jahs yang dibuatnya disesuaikan dengan warna kesukaan dan pakaian yang kerap digunakan Prabowo yakni warna hitam, biru donker, dan abu-abu. Sehingga dia memilih membuatkan tiga setelan jahs untuk Prabowo. Nantinya Prabowo Subianto dipersilakan untuk memilih sendiri warna jahs apa yang akan dipakai saat pelantikan. Pak Bun juga menceritakan proses pembuatan baju untuk Prabowo. Dia sendiri yang turun tangan langsung mengukur bentuk badan serta menentukan bahan yang nyaman untuk dikenakan oleh sang presiden. Selain itu proses pengguntingan pola bahan juga dilakukannya sendiri dengan penuh ketelitian. Pak Bun mengungkapkan Prabowo selama ini sangat nyaman dengan ukuran baju yang kebesaran serta ukuran bahan di lengan hingga bagian ibu jari. Selain jahs untuk Prabowo, Pak Bun juga menyiapkan jahs untuk Aju dan Prabowo Mayor TNI BDB Prawijaya. Terima kasih telah menonton!